Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Anissa Dan ini anak saya Parhafaira Kita akan membacakan Dongen Fabel Raja Palsu Diceritanya kembali oleh Leni Aryani Pembeli Bintang Indonesia Mari kita membaca Pada suatu hari Tupa yang kelaparan Berjalan mengelilingi hutan Untuk mencari makan Sesampainya di kebun Pak Tani Ia melihat buah papaya Yang bergelantungan di salah satu pohon Kebetulan sekali Saat itu Pak Tani sedang tidak ada Ia pun dengan bebas Bisa memakan papaya sebanyak-banyaknya Sang Tupai Kelelahan dan memutuskan Untuk istirahat di pinggir sungai Ketika ingin membasuhi muka Ia pun terkejut melihat sesuatu hewan yang berwarna sangat aneh di dalam air Wah itu adalah bayanganku Tapi kenapa aku berubah menjadi ungu ya Pujar sangat Tupai keheranan Ternyata ember yang berada di kebun Pak Tani adalah cairan yang membuat seluruh bulunya berubah menjadi ungu Siapa kau? Aku belum pernah melihatmu di hutan ini Pujar kancil terkejut melihatnya Tupai merasa senang karena kancil sampai seluruh bulunya Tinggulah niat Tupai mengubah suaranya Namaku adalah Raja Umu Aku adalah putusan dari Raja Matahari Untuk menjadi penguasa hutan ini Jika salah satu dari penguasa hutan ini Dan mengakui keberadaan Raja Umu Sejak saat itu Tupai menjadi penguasa Raja Umu Ia pun dibuatkan sebagai Ia pun dibuatkan Dibuatkan sebuah tempat tinggal Lama kelamaan Raja Umu berubah menjadi Semenang-menang Dan sering menghukum para binatang Tanpa alasan yang jelas Namun Pak Satupun penduduk hutan yang berani melawan Pada suatu hari Awan berubah menjadi sangat gelap Pada saat itu Sang Raja Umu sedang asik Berkesan dengan seluruh penguasa hutan Tak lama kemudian Hujan pun turun Dengan sangat beras Raja Umu tidak sempat berteduh dan kehujan Seketika itu juga Warna yang menyebel pada tubuhnya pun luntur Seluruh penduduk hutan terkejut Hah? Ternyata kok adalah tupai Teriakan cik Dan para binatang lainnya geram Dan para binatang lainnya geram Geram kan juga? Pada penghuni hutan pun marah Para penghuni hutan pun marah Besar Dan akhirnya mereka sepakat Untuk menghukum sang tupai Atas perbuatannya Nah sudah selesai Pesan morangnya Jangan berbuat hal buruk terhadap orang lain Suatu hari kamu akan dapat balasannya Di sini Siapa yang jadi Raja Palsu? Tupai Tupainya warna? Uuuh Sudah dulu ya Adiknya Adiknya Wahira Nangis Maaf ya pemersa Karena ada suara Yang berisik Yaitu adiknya Nangis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih